oke halo guys balik lagi sama gue di channel arloauni dan oke di kesempatan gue kali ini ya sesuai dengan gue ya kemarin gue bakalan bahas ya device apa yang sering gue gunain untuk main game dan akhir-akhir ini banyak yang tanya sama gue sih apa kira-kira tuh device yang enak buat main game tuh apa aja kira-kira ini salah satunya sih menurut gue yang paling cocok lah untuk di kelas mid-end ya ini sih udah termasuk kelas mid-end untuk tahun ini ya karena untuk tahun kemarin ini karena rilisan 2017 guys tapi gak usah khawatir ini masih sangat ya ini sangat mantep banget sih untuk kalian beli sih ini masih bisa bersaing lah untuk kelas HP-HP 2019 tuh masih bisa bersaing yaitu adalah Honor 10 atau Honor 10 ya ini dia dan sebelumnya gue mohon maaf banget ini gue pake kamera seadanya banget ini seperti yang kalian lihat nih ini di KC ya ini gue pake Redmi 4 Prime untuk ngevlognya ya ntar lah nanti gue pertimbangkan lagi untuk kameranya ya sukar-sukar bisa beli DSLR yang penting kan ini kontennya tentang bahas HP-nya ya oke disini ya disini gue bakalan bahas bahas ya tentang Honor 10 nya dan dia tuh pake drone apa aja chipsetnya apa dan bagaimana tentang kameranya dan apa untuk performa gamingnya bagaimana nanti gue bahas semua tapi gak serinci-serinci kayak di review apa yang lain ya karena disini gue yang masih hidup tentang reviewer HP seperti ini ini gue masih hidup banget jadi gue bakalan bahas adanya jelas seringkas-seringkasnya jelas tentang speknya lah ya dari kamera dari chipsetnya dan baterainya dan sebagainya pokoknya sebisa gua aja lah ya buat kalian yang sering nonton review HP sih jangan kecewa ya kalau nonton gue ya ini gue masih hidup banget pak kalau dimaklumin ya hahaha oke kita langsung review pertama ya oke kita ke pembahasan yang pertama ya yaitu adalah bodinya bodinya itu aluminium ya aluminium dan kaca glass dan ini benar-benar licin guys jadi buat kalian harus pake softcast atau armorcast ya dan untuk displaynya itu masih IPS LCD jadi kapasitif touchscreennya 16 M color jadi termasuknya udah lumayan bagus untuk kelas BN dan ini ada dual kamera yang berkapasitas 16MP dan 24MP ya wah ini keren banget dengan AI kamera oke sekarang kita ke bagian layarnya ya disini dia pake fingerprintnya agak yang tempo kayak Samsung-Samsung gitu lah ya agak lama biasanya kan ada yang di belakang tuh nah ini kita terangin dulu sebentar oke ini kalau kalian ke lock screen yaitu wallpapernya bisa ganti-ganti ya tapi bisa kalian setting kok bisa di satu wallpaper aja tuh ganti-ganti seperti ini bisa dan untuk sensor juga sangat lumayan sensitif ya jadi ya mantep lah oke kita ke lihat versi MOI MOI nya dia pake gue pake MOI 9.1 ya kalau kalian baru beli mungkin ya udah sesuai update ya mungkin menyesuaikan lah ya pokoknya ya oke sekiranya kalau di MOI terbaru itu ada GPU Turbo jadi untuk performance gamisnya lebih mantep oke sekarang kita ke tentang ponsel ya buat ponsel disini dia pake silikon Kirin 970 dan mantep banget ini udah Android Pie juga ya jadi lebih mantul pak tapi gak tau juga kenapa banyak yang ngeluh tentang Android Pie ya katanya tuh kameranya tambah buruk tapi menurut gue sih gak terlalu sih jadi ya terkenyamanan diri sendiri lah ya masing-masing kenyamanan masing-masing oke disini kita ke kamera dan kameranya itu banyak banget fiturnya fiturnya banyak banget pak ada air lens air lensnya tuh bagus itu buat kalian yang suka ale-ale ya utama untuk cewek yang pasti cocok banget paling suka ini banyak banget modenya ada slow motion juga slow motion nya biasa sampai 480p nanti gue bakal kasih preview nya ya hasil dari slow motion lah video-video kualitas ada sampai 4k juga pak ada sampai 4k 4k 1080p dan 720p yang paling kecil ya mantep jiwa ini dan oke disini gue bakalan kasih preview-preview nya dari foto-foto dan video-videonya ya pak oke check it out nah beda lagi nih dengan perekaman di honor 10 dengan resolusi 1080p tapi dengan menggunakan 30x fps itu stabilizer nya mantep banget pak gak usah diragukin lagi ya ini udah mantep banget untuk stabilizer nya udah mantep banget ini gue coba lari-lari jalan cepet tapi masih stabilizer enak banget ya dan ini adalah perekaman honor 10 di resolusi 1080p dengan fps 60 ya ini sih untuk stabilizer nya gak ada jadi ya gini lah goyang-goyang ya ya ini adalah hasil perekaman dari video depan ya kamera depan dari honor 10 ya resolusi nya mantep banget pak ini keren banget ya ya jelas banget warnanya keren banget oke pak tadi sesuai yang gue jelasin ya itu bodi belakangnya kan licin banget jadi gue saranin kalian pake soft case atau armor case ya kalau kalian minat dengan honor 10 ini karena itu bener-bener licin banget jadi untuk gaming itu tangan kalian kalau kepanasin waduh kerasa buat panasnya jadi ini gue saranin banget kalian pake ini ya armor case atau soft case nanti jika kalian tertarik dengan soft case ini nanti gue taruh linknya di deskripsi ya ini buat ngegame jadi lebih enak lah lebih mantul ya nah sekarang kita beralih ke performance gamingnya kita coba tes di home game 3 ini di stage event ya pak ini stage event itu karena itu tuh sendirian kita sendirian gak sampai co-op sama tim temen ya jadi grafiknya lumayan lancar nah sekarang kita coba di co-op ini di co-op kan banyak yang ngeluh ngeluh tuh HOR sama OV tuh kalo ketemu langsung nge-like kan namun disini gue coba pake HOR aja tapi di co-op lancar kok ya mau kembang ada sedikit frame rate ya tapi gak terlalu ganggu lah masih enak buat dipandang nah ini dia ini dia untuk settingan gue pak yang gue pake selama gue main home game 3 ini gue pake resolusi di mid lalu fpsnya 60 di PP nya on efeknya cuman HDR doang tapi hasil yang ditampilkan tuh lumayan enak lah buat dipandang oke disini gue bakal tes di pubg mobile ya untuk dihonorkin ini kira-kira dapat grafik apa sih dan ternyata bisa smooth extreme loh guys mantul ya sudah smooth extreme dan mentoknya tuh HDR Ultra bisa HDR Ultra ini udah kini 90 pak mantep banget ini cuy jadi apa salahnya untuk kalian yang cari HP dengan harga yang sedikit ya gak lebih kurang dari Pocophone sih tapi ya ini sangat layak lah buat kalian yang suka gaming atau kamera yang suka fotografi ini sangat cocok banget lihat nih Pak untuk pubg mobil ini udah lumayan playable lah oke disini buat kalian yang suka chest rush ini untuk tampilan grafiknya tuh mendapatnya di ultra dan detailnya semuanya on tapi ada tapi ya di resolusi nya tuh low lalu di frame rate nya high kenapa gue pake low karena di low kita bisa dapatkan 60 fps kalau kalian maksa di resolution very high itu pasti frame rate nya parah banget pak jadi gue sarannya di low aja ya biar gameplay nya enak lah gak sampe ngelag ngelag gitu ya gitu nya lah kalau chest rush kan efeknya banyak banget jadi gue saranin ya semampunya HP lu aja oke guys mungkin itu aja sih untuk sedikit review tentang Honor 10 ini ya jadi buat kalian yang lagi cari HP mau ganti HP ya jadi gue saranin sih kalian bisa beli ini deh Honor 10 ya ini susok banget sih buat kalian beli karena dia pake kirin 970 dan kameranya juga bokeh dan kasitas baterai nya tuh ya masih bisa terjangkau lah buat kalian main game sampe 2 jaman lah 3 jaman lah masih masuk akal lah dan kekurangannya sih menurut gue sih cuman di bagian bodi belakangnya ya bodi belakangnya tuh licin banget pak sumpah gak bohong licin bener sumpah jadi gue saranin kalian harus pake soft cash atau armor cash seperti yang gue pake ini ini enak banget pak teman pak understand nya juga disini ada stand nya juga nih buat kalian yang suka nonton film ya ini cocok banget buat kalian beli pak nah ini bisa buat diri kan nah ini kan enak banget ini ya buat yang armor cash lain juga ada sih itu terserah kalian ya itu masing-masing passion ya gue suka aja sih yang model ini gak ribet enak buat disini selain ada ada USB type C dan ada colokan jack audio nya ini ada speaker nya pokoknya mantap lah inilah cocok buat kalian beli oke dan sebelumnya gue minta maaf banget barangkali ada salah kata atau salah bicara buat kalian yang di hati nya gak enak gue mohon maaf banget gue masih nook banget soal review api jadi mau tim banget terimakasih jangan lupa untuk like subscribe dan share video gue karena gue bakal bikin video menarik lainnya dan oke thank you for watching and see you to the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax